Menteri Pertahanan Prabowo membeli kapal perang dari Denmark. Pembelian kapal dengan panjang 150 meter atau Ocean Going itu sejalan dengan insiden masuknya kapal China ke perairan Natuna beberapa waktu lalu. Peningkatan armada ini diharapkan sedikit banyak bisa memperkuat pertahanan laut Indonesia. Kementerian Pertahanan sebelumnya mendapatkan alokasi dana terbesar dalam APBN 2020 jumlahnya mencapai Rp127,3 triliun. Belum habis kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwa Seraya, giliran Asuransi Jiwa bersama Bumi Putra 1912 dihadapkan pada kewajiban pembayaran klaim nasabah. Manajemen mengungkapkan potensi klaim di 2019 dan 2020 nilainya mencapai Rp9,6 triliun. Direktur utama AJB Bumi Putra Dirman Pardosi mengatakan saat ini perusahaan masih berkutat menyelesaikan masalah likuiditas dan permodalan perusahaan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Partai Gerindra akhirnya memutuskan Ahmad Riza Patria menjadi salah satu cawagub DKI Jakarta. Riza dicalonkan untuk menggantikan wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mundur saat maju di Pilpres 2019. Selain nama Riza, Gerindra mengumumkan Nurman Syah Lubis dari PKS sebagai cawagub DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Gerindra turut serta memamerkan surat persetujuan yang ditanda tangan di PKS terkait dua nama baru itu. Rencananya dua nama itu akan segera diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan ke DPRD. Peternak ayam yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia menyatakan akan menggelar aksi demo ke Kementerian Pertanian. Demo dilakukan karena kebijakan Kementerian Pertanian diklaim telah membuat peternak rugi 3,4 miliar rupiah. Ketua Pinsar Pendaging Jawa Tengah, Parjuni mengatakan kebijakan yang merugikan itu berkaitan dengan kurangnya pengurangan bibit ayam. Dari rencana 7 juta ekor yang dikurangi, hanya 5 juta ekor yang direalisasi. Pengurangan diminta untuk menekan pasokan ayam di pasar sehingga harga ayam tertekan dan tidak merugikan peternak. Sejumlah karyawan TVRI menutup beberapa bagian gedung TVRI dengan kain hitam. Aksi itu merupakan bentuk protes atas pemecatan diri terutama TVRI Helmi Yahya oleh Dewan Pengawas beberapa waktu lalu. Ketua Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal menyebut, pemecatan dinilai tak hanya mempengaruhi karyawan namun juga mempengaruhi kualitas konten TVRI.